Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our study into second session this morning, sesi kedua. Oke, so we were here before. Nah, di sini. Kita di sini sebelumnya ya. Nah, jadi ini contoh dari penggunaan kata lockdown yang bertujuan untuk memberikan definisi. Contoh berikutnya, sekarang kita lihat gini. Silakan dibaca Anissa Diva. Example of definition in sentence. Lockdown is a term that is used of often times during the COVID-19 pandemic situation in the years of... 2020. 2020. 2020. Research is defined as the age of findings answer to increase drug scientific... Investigation. Oke. Baik. Nah, kalimat kedua ini. Ini tadi apa bacaannya, Anissa? Definit. Nah, bacaannya adalah defined. Defined. Defined as. Ini kata dasar dari definisi yang diserap dari bahasa Inggris. So, research is defined as the act of finding answers to inquiry through scientific investigation. Jadi, di sini disebut penelitian, research, penelitian, didefinisikan sebagai tindakan atau sikap finding answers, menemukan, mencari jawaban dari inquiry. Inquiry itu kita ingin tahu sesuatu. Apa sih jawaban dari sebuah pertanyaan begitu ya? To inquiry through scientific investigation. Nah, dari investigasi ilmiah. Jadi, sarjana atau ilmuwan itu, dia mulai terbiasa berpikir, untuk mencari tahu tentang sesuatu itu, harus dilakukan melalui investigasi secara ilmiah. Jadi, nggak bisa ujuk-ujuk, oh itu. Jangan. Termasuk ketika kita membaca sesuatu pernyataan di dalam teks, kita harus investigasi terlebih dahulu. Apa makna teks ini? Apa tujuannya? Ruang lingkupnya di mana? Pembaca utamanya siapa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, contoh berikutnya adalah ini. Silakan dibaca. Tadi sudah, ini sudah. Berlian Ratu Chania yang ini. Yang ketiga ini silakan berlian. Silakan berlian. Oh, terputus berlian. Mana berlian? Ini, itu ada berlian Ratu Chania. Silakan dibaca berlian yang ini. Oke, baik. Kalau nggak ada berlian, berarti kita pilih yang intan. Mana intan? Di sini nggak ada intan. Azariah Khalida. Silakan. Silakan, Azariah. Oh, ini Azariah Khalida sedang sibuk membaca yang lainnya. Silakan dibaca yang ketiga, Azariah. Plagiarism means that someone claims other person works as theirs. Oke, thank you. Nah, ini contoh ketiga dari kalimat yang mengandung definisi. Jadi, plagiarism means. Means ini maksudnya adalah seseorang yang mengklaim atau mengaku karya orang lain sebagai karya mereka. Ini plagiarism, nggak boleh. Misalnya contohnya, contoh ini contoh ya. Muhammad Cikal Hanafi misalnya. Melukis sebuah gambar pemandangan di Ngaresiano misalnya ya. Hasilnya bagus. Bagus luar biasa. Tiba-tiba teman kosnya yang satu kos. Misalnya Arya Femas yang satu kos. Ternyata si Arya Femas ini dibawanya lukisan tersebut ke sebuah galeri. Dan dia tulis namanya di sana, Arya Femas. Ini karya saya. Lalu tulisan itu dibeli orang, misalnya 15 miliar. Itu namanya plagiarism. Itu nggak boleh. That's cheating. Itu mencuri. Sama halnya dengan kalian nanti membuat tugas kuliah. Atau bahkan membuat skripsi. Usahakan tulis kerjakan sendiri. Jangan ambil dari internet. It's a big lie. Kenapa? Seaman-aman seseorang berbohong, pas ketahuan nanti kan fatal akibatnya. Jadi you have to avoid it. Itu disebut dengan tindakan plagiarism. Mencuri secara akademik atau ilmiah. Itu disebut dengan plagiarism. You have to avoid it. Tindari. Contoh definisi di dalam teks ini. Silahkan dibaca oleh Arya Femas. Oke, sir. Example of definition in teks. Students in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the work of others. In the academic setting of Indonesia. Doing plagiarism is an offensive ethereum and it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's work as their without permission. For example, students who copy-paste their assignment from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignment purely by themselves. Oke, thank you. Thank you. Thank you, Femas. Oke. So, in this, kenapa ini disebut sebagai teks? Karena dia terdiri dari beberapa kalimat. Dan teks ini dalam bentuk paragraf. Jadi bedakan ya. Paragraf adalah salah satu bentuk teks, tapi tidak semua teks dalam bentuk paragraf. Salah satu bentuk teks adalah paragraf. Oke, nah kebetulan ini contoh yang saya berikan ini dalam bentuk paragraf. Disebut sebagai teks. Apakah ayat Al-Quran juga teks? Iya, itu juga teks. Apakah iklan di TV juga teks? Iya, itu teks. Jadi kategorinya macam-macam ya. Semua yang kita baca secara tertulis itu disebut teks. Nah, sekarang kita lihat di sini. Contoh definisi dari teks. Nah, kalau kita pecah paragraf tersebut, dia menjadi beberapa kalimat. Nah, ini dia. Ada enam kalimat ya. Pertama, students in Indonesia need to know about plagiarism. Two, it is the act of stealing the works of others. Three, in the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Four, plagiarism means that someone uses other person's works as theirs without permission. Five, for example, students who copy past their assignments from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Six, therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignments purely by themselves. Nah, dari enam kalimat ini, coba kalian tentukan mana kalimat yang terkategori ke dalam kalimat definisi. Nomor dua. Nomor dua, oke. Kemudian? Nomor empat. Nomor empat, good. Ada lagi yang definisi? Nomor tiga, oke. Tunggu, nanti saya sebutkan dulu. Apakah ada yang definisi lagi? Yang masuk ke dalam definisi di dalam ke enam kalimat ini hanya ada dua. Pertama, kalimat nomor dua adalah definisi. It is the act of stealing the works of others. Ini refer ke mana ini? Ini refer ke mana ini? Plagiarism. Good. Kepada plagiarism. Jadi, di kalimat kedua ini fungsinya mendefinisikan plagiarism ini. It is the act of stealing the works of others. Ini definisi. Sementara kalimat yang ketiga, ini bukan definisi. Kenapa? Karena kata is di sini, is an offensive attitude, cuma dilanjutkan dengan it needs to be avoided. Ini bukan definisi. Ini bukan definisi. Ini ajakan dia. Kalimatnya it needs plagiarism perlu dihindari di sini maknanya. Berarti kata perlu dihindari itu bukan definisi. Maka kalimat ketiga ini bukan kalimat definisi. Kalimat definisi berikutnya adalah kalimat nomor empat. Betul. Kalimat nomor empat. Kenapa? Karena kata kerja means di sini diikuti oleh statement. Means that someone uses other person's works as theirs without permission. Ini berarti kalimat definisi. Jadi kalimat definisi. Ada kata definisi itu yang jelas kalimat pertamanya itu menjadi subjek diikuti oleh verb is, means that, define as. Yang berfungsi sebagai definisi keterangan untuk kata subjek itu. Atau dia di belakang dalam bentuk kalimat pasif. Kelima, keenam, sudah tidak. Bukan kalimat definisi. Ini contoh dari kalimat definisi. Jadi kalau kalian nanti membaca teks dalam bahasa Inggris ketemu yang seperti ini, berarti fungsinya adalah definisi. Al-Quran is the holy book of Muslims in the world, misalnya, atau in Islam. Nanti kalau mau mendefinisikan, a gadget is a tool that is used by millennials to communicate globally, misalnya. Itu contoh. Sekarang kita lihat itu tentang definisi. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu claim dan opini. Ini kan kalau kalian sering browsing-browsing di Instagram, di Facebook, di social media, pokoknya di situs-situs juga, itu akan ketemu yang namanya claim dan opini. Opini tidak harus kita terima 100 persen, bisa kita tolak. Klaim ini bisa kita terima, tapi bisa juga kita perdebatkan. Ini contohnya. Sekarang silakan dibaca apa makna kata claim dan opini dari Kamus Cambridge. Silakan dibaca, mana ini yang wajahnya yang belum di sini. Coba ilham di. Baik, Pak. Understanding claim and opinion. According to Cambridge Advanced Learner Dictionary, C. Claim is a statement that something is true or is a fact. Also other people might not believe it. C. Opinion is a talk or belief about something or someone. Opinion is the talk or beliefs that a group of people have. Oke. Thank you, Alhamdulillah. Nah, di sini menurut Kamus Cambridge, C ini maksudnya adalah countable. Countable ini maksudnya bisa dihitung. Jadi ada dua jenis kata benda. Countable, uncountable. Kalau U dia berarti uncountable. Tidak bisa dihitung. Contohnya ini. Ini fresh care misalnya ini bisa dihitung menjadi countable. Kalau sugar, gula misalnya itu gak bisa dihitung. Gak bisa sugar, inks. Gak bisa. Pokoknya sifatnya abstrak. Berarti uncountable. Kata claim ini bisa dihitung. Claim is a statement that something is true or is a fact. Jadi claim didefinisikan sebagai pernyataan bahwa sesuatu itu benar atau fakta meskipun orang-orang lainnya belum tentu percaya. Itu claim. Jadi yang nanti kalau kalian membaca di dalam teks, misalnya kalian membaca sebuah teks, antara iya, antara tidak. Kalau dibilang iya, mungkin dalam hal ini benar. Tapi dilihat dari yang lain belum tentu benar. Itu berarti baru sekedar claim. Sementara kita lihat countable dalam bentuk opinion is a thought or belief, pemikiran atau kepercayaan tentang sesuatu atau tentang seseorang. Itu opini. Misalnya seperti ini. Kita baru kenal sama seseorang misalnya. Bertemu di jalan. Baru ngobrol sebentar. Lalu kita menghakimi dia. Oh dia orangnya seperti itu. Itu baru sekedar opini dari satu orang. Jadi statement dari satu orang tentang orang lain atau tentang sesuatu itu baru disebut opini. Dan itu sifatnya subjektif. Sifatnya personal. Sementara kalau definisi berikutnya, opini, ini secara plural yaitu the thoughts. Pemikiran-pemikiran or beliefs atau kepercayaan yang dimiliki oleh sebuah grup atau kelompok. Contoh misalnya grup, kalau Islam kan grup misalnya, umat. Itu kan satu grup. Umat, Islam. Mereka memiliki opini bahwa misalnya, tapi yang tidak berkaitan dengan hukum ya. Hukum fikih misalnya contoh penggunaan gadget. Ada yang bilang halal, ada bidang haram. Makanya kita merucut kepada patwa ulama. Seperti apa. Awalnya kan yang berkomentar di sosial media tanpa dalil-dalil itu kan baru sekedar opini pribadi. Belum ada dasarnya. Makanya kalau orang yang mahasiswa, akademis sih, dia harus punya dasar. Apa dalilnya? Apa faktanya? Minggu depan nanti kita membahas tentang fakta, tentang hoax, hoax, tentang false statement, pernyataan yang salah, terdengar benar tapi sebenarnya salah. Itu nanti kita akan mengkajinya minggu depannya. Sekarang kita ke opini dulu sama klien. Kita lihat dari kamus Oxford, kamus yang lainnya, definisi claim. Silahkan dibaca oleh, siapa yang belum ini? Salsabila, silahkan. Oh, berarti enggak di depan hape dia. Ah ya, silahkan Salsabila. Ada, Pak. Ada, silahkan. Salsabila, silahkan. Oke, thank you, Salsabila. Nah, kalau di kamus Oxford, ini kamus Oxford-nya yang berbasis ke UK ya, Inggris. Claim didefinisikan sebagai to state or declare, untuk menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa sesuatu itu fakta atau nyata, is the case atau topiknya, tapi tidak untuk membuktikan. Itu claim. Jadi tidak ada pembuktian. Hanya sekedar claim. Makanya saya bilang contoh, apa, bukan, kalau claim misalnya masakan rendang paling enak kalau pakai daging sapi. Itu claim, itu baru pendapat saya pribadi. Mana buktinya lebih enak. Harus ada bukti, harus ada fakta. Claim juga didefinisikan sebagai statement, pernyataan bahwa sesuatu itu benar atau fakta, terutama one which others may not accept or agree with. Especially terutama untuk orang-orang yang belum tentu terima atau setuju tentang hal itu, itu claim. Misalnya seperti perempuan yang ada di Minangkabau pulang ke rumah nyum sembilan malam. Itu baru claim. Ya ada yang seperti itu, pulang nyum sembilan, ada pulang-pulang pagi. Jadi it's a claim. Jadi perlu arguable. Belum fakta itu. Itu dia. Jadi fakta itu kebenaran, fakta diterima oleh semua orang, ada buktinya secara otentik. Di bawah itu ada claim. Di bawah itu ada hypothesis. Di bawahnya lagi ada opinion. Nah ini dia opinion. Apa itu opinion? Opini adalah a belief or judgment. Kepercayaan atau kepercayaan di sini maksudnya bukan kepercayaan seperti Tionghoa. Kepercayaan you believe about something that is right. Well that's for you. Judgment. Pernyataan tentang seseorang atau sesuatu not necessarily based on fact or knowledge. Tidak selalu berdasarkan kepada fakta atau mempunyai pengetahuan. Itu opini. Makanya seperti yang lagi viral sekarang, misalnya pernyataan bahwa suara azan yang berbunyi dari satu mesjid ke mesjid, lalu kemudian disamakan dengan, sebenarnya kan maknanya ajakan ya, tapi pembahasannya tidak tepat. Disamakan dengan, bayangkan kalau kita tinggal di lingkungan non-muslim, semuanya memelihara anjing, lalu anjingnya berbunyi. Ini pertanyaannya itu kan satu orang yang berkata, harus dicari data dan faktanya apakah benar non-muslim merasa terganggu dengan azan. Itu satu. Yang kedua, apakah benar ada muslim yang tinggal di lingkungan non-muslim yang semuanya memelihara anjing. Ternyata kan belum ada fakta dan data tentang hal itu. Makanya itu baru sekedar opini dari pribadi yang bersangkutan. Jadi mahasiswa berpikir secara ilmiah artinya, secara akademik ya, harus memiliki dasar dan fakta. Jadi harus tahu mana yang opini, mana yang klaim, mana yang sifatnya fakta. Misalnya suara azan keras berkumandang, itu fakta memang harus. Karena menurut sejarahnya memang Bilal bin Rabah memang seperti itu ya, suaranya keras. Dan untuk memanggil namanya saja panggilan. Panggilan itu dengan suara yang keras. Dan keras namanya bukan seperti menghajar ya, enggak. Tapi mengajak, tapi dengan suara yang terdengar dari kejauhan. Itu konteksnya. Nah itu bedanya klaim dengan opini. Sekarang kita lihat tadi, di paragrafnya tadi, coba kita lihat di kalimat yang tadi itu. Kira-kira di sini mana yang termasuk ke dalam klaim, menurut kalian. Mana di sini yang klaim. Dia mengarah kepada benar atau fakta, tapi mungkin masih ada beberapa orang yang enggak percaya. Nah mana dia yang menurutnya, menurut kalian masuk ke dalam klaim. Silahkan dibaca oleh siapa bagusnya yang membacanya, bagusnya. Yang belum siapa ini, yang videonya jalan. Ariel, coba Ariel. Ariel Akustika. Silahkan Ariel. Example of claim in text. Student in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the word of others. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses the other person's words as they're without permission. For example, student who copy-paste their assignment from internet without mentioning the search is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignments properly by themselves. Okay, good. Thank you, Ariel. Nah, di paragraf ini, mana yang termasuk ke dalam klaim menurut kalian? Tentu di luar kalimat yang definisi tadi ya. Kalimat pertama, apakah ini klaim? Students in Indonesia need to know about plagiarism. Ya. Ya, it's a claim. It's a claim. Tapi bukan opini ini. Bukan opini. Karena sifatnya ini tidak personal. Jadi, ini ada kata need. Need ini berarti sifatnya kayak kalian mau kebelet ke belakang gitu. Itu need. Butuh ya. Butuh. Jadi, ini claim. Need to know about plagiarism. To know. Butuh. Ini claim. Karena students in Indonesia itu kan tidak semuanya yang di program tinggi. Kata student itu ada juga yang SD, SMP, SMA. Kemudian, kalimat pertama ini claim. Kalimat kedua, definisi. Kalimat ketiga. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Ini claim or opinion. Ini bukan claim juga bukan opini. Ini is a fact. Ini fakta. Kenapa? Karena memang faktanya di setting akademik di Indonesia memang melakukan plagiarism itu sikap yang offensive, yaitu sikap yang dilarang. Dan harus dihindari. Berarti ini fakta. Bukan lagi claim. Kalau claim itu berarti kalian masih punya sudut pandang yang lain untuk mengargu ya. Atau memperdebatkan. Itu dia kalau claim. Kalau opini berarti bahasa gaulnya begini. Itu kan kata lo. Itu opini. Nah, ya. Nah, sementara kalau dia fakta, ya, based on fact, based on the truth. Memang kenyataannya di setting akademik di Indonesia memang gak boleh plagiarism. Gak bolos sekarang. Makanya kalau mahasiswa yang ketahuan skripsinya di plagiar dari orang lain, otomatis dia akan menerima gagal kompre. Gak jadi wisuda tahun itu. Harus tahun depan. Seperti itu. Kemudian, for example, students who copy past their assignments from internet without mentioning the source. Ini juga termasuk ke dalam claim. Tapi dia contoh. Nah, for example, contoh. Mahasiswa yang meng-copy paste tugas mereka dari internet tanpa menyebutkan sumber juga terkategori ke dalam plagiarism. Harus diendari. Meskipun kalian bingung, stres, mengerjakannya. Tapi sebenarnya yang namanya belajar itu adalah proses pada waktu kalian stres itu. Proses pada waktu kalian berpindah dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak berpengalaman menjadi berpengalaman. Kemudian proses dari tidak tertarik menjadi tertarik. Proses dari tidak mau tahu menjadi ingin tahu lebih banyak. Nah, itu yang belajar. Kemudian proses dari menerima kesalahan. Misalnya menulis salah grammarnya. Kemudian salah menjawab soal. Lalu kemudian dilatih, mengerjakan latihan, ujian MIT, ujian UAS. Lalu pindah dari mengakui kesalahan dengan menjadi melakukan hal yang benar. Ini konteksnya belajar. Nah, itu dia. Jadi hindari. Jangan kita copy paste dari internet. Karena sekarang ada tools di internet. Whenever you do your assignments and you submit it to your lecturer, dokumen tersebut akan di-scan secara internet. Nanti akan ketahuan mana situs-situs yang memiliki statement yang sama. Hindari ya. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignments purely by themselves. Ini juga claim. Purely ini maksudnya by themselves. Ini secara masing-masingnya. Kan enggak semua juga. Karena nanti ada tugas kelompok. Kan harus sama-sama, bareng-bareng ya. Jadi it's a claim. Bisa diterima, tapi konteks dual sifatnya. So, ini definisi claim. Lebih lanjut kita lihat. Silakan dibaca Azariah Khalida. What a claim is? A claim is the main argument of an essay. It is probably the single most important part of academic paper. The complex complexity, effect defense, and quality of the entire paper hangs on the claim. If your claim is boring or obvious, the rest of the paper probably will be true. Okay. Semua, sir? No, no. It's just that one. Okay. Oh, yeah. Ini yang link untuk yang ketiga. Jam 10, sesi ketiga. Kita lanjutkan. Silakan nanti di-copy ya. Meeting ID dan passcode-nya ya. Silakan di kolom chat sudah saya kirimkan. Okay. So, claim is... Kita nanti akan lanjut ke sesi ketiga. So, what claim is? Claim adalah main argument of an essay. Jadi, bagian penting dari sebuah essay. It is probably the single most important part of an academic paper. Jadi, sebuah academic paper itu karya tulis akademik itu ada claim. Ada argument di situ. It's your thought. Makanya ada istilah novelty. Novelty itu keterbaruan. Something unique. Something that it is only from you. Itu yang mahal harganya ya. Jadi, something original and authentic. Makanya kalau berani tampil beda itu maksudnya bukan kita beda sendiri dari orang enggak. Maksudnya, you have your creativity and your innovation. Itu maksudnya. Bukan kayak di iklan-iklan kan berani tampil beda. Orang pakai baju, kita enggak. Bukan begitu. Itu beda. Itu udah keliru ya. Jadi, the complexity, effectiveness, and quality of the entire paper. Nah, jadi entire paper itu maksudnya secara keseluruhan ya. Kompleksitasnya, keefektifitasnya, dan kualitas dari karya tulis. Entire paper hinges on the claim. Jadi, berfokus kepada claim. Jika claimnya itu membosankan atau sudah terlalu jelas, maka selebihnya karya tulis kalian itu akan menjadi membosankan juga. Makanya boring itu maksudnya, oh I already know this. Yang sudah diketahui oleh semua orang, itu boring. Makanya istilahnya, istilah bahasa gaulnya kan, ah itu basi. Jadi, makna kata basi itu sebenarnya kan boring. I know that. Nah, kalau obvious, udah terlalu umum. Orang udah tahu. Misalnya, kalian bikin claim. Don't play with fire. Fire is hot. Well, I know that. Why should I have to read this? Bikin something yang unik. Dalam membaca teks juga begitu. Use something interesting. Oke. Sebentar. Sudah dicatat ya passwordnya untuk yang sesi ketiga. Karena yang di grup yang saya kirimkan itu ternyata jamnya bentrok dengan yang ini. Oke. So, we will continue sesi ketiga. And please stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.